Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kini kita survei mahat Lokasi Mukim Mahasantri Mahat ini kapasitinya Tidak kurang dari 630 orang Ini diperuntukkan bagi Mahasiswa yang setelah Dites kategori Kemampuan baca tulis Al-Quran itu tergolong plat merah Artinya tidak bisa sama sekali Pada dasarnya Semua mahasiswa wajib mengikuti Program mahat, cuma ada yang Mukim dan ada yang tidak mukim Yang mukim ini alasannya adalah yang BTQ nya merah Dan ini wajib Survei kali ini kita persiapkan Untuk dua angkatan Ada angkatan 2022 2023 Yang mangkir dari kewajibannya Angkatan 2023-2024 Duga mangkir dari kewajiban mukim Mangkir itu artinya Mereka ini plat merah, BTQ nya berantakan Kemudian diwajibkan Dengan SK rektor mukim di mahat Tapi mereka tidak mukim Maka mereka dengan kebijakan rektor Akan kita larang untuk Mengikuti semester genap Kalau angkatan 2022 Sekarang masuk semester 4 2023 Masuk semester 2 Mereka kita larang Kita akan blokir mereka Di daftar ulang Sampai mereka Mendaftar dan mukim di sini Saya mengumumkan kepada seluruh mahasiswa Kepada seluruh mahasiswa Kepada seluruh orang tua Bahwa kewajiban mahat ini Punya dasar Yaitu Peraturan Dirjen 2014 Dan SK-SK rektor Terkait dengan Wajibnya Program mahat ini Mahasiswa beserta Orang tua juga Telah menenetangani Kesanggupan Mengikuti peraturan-peraturan Yang berlaku di Yain Pontianak Baik itu yang terendah SK rektor Sampai ke Peraturan Dirjen Sampai ke PMA dan seterusnya Jadi Kami hanya menegakkan ini Dan kami punya alasan Moral yang besar Untuk mewajibkan Setiap Mahasiswa Yain Pontianak Itu mengikuti Program mahat Terutama yang mukim Karena kami punya Kewajiban untuk Ketika sarjana Tidak ada Satu orang pun Mahasiswa Yain Atau sarjana Yain yang tidak bisa Baca tulis Al-Quran Dan ini sangat wajar Sangat layak Kalau Pimpinan Yain Pontianak ini Berkebijakan Seperti itu Bukan sekedar Karena ada Aturan di atas Tapi Lebih dari itu Keujian moral kami Yang diserai Tenggung jawab Oleh orang tua Oleh masyarakat Untuk mendidik Anak mereka Dan Mereka pun Mesti mengikuti Aturan Dan kebijakan Yang ada Di Yain Pontianak Demikian Nah Berita ini Sebagai pengumuman sekalian Tapi secara formal Kami akan Cantumkan di website Yain Dan kemudian Akan kami sampaikan Kepada orang-orang tua Mereka dan mereka Semoga Pengumuman ini Menjadi Mendapat sikap Yang baik Dari semua pihak Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!